Teman, aku tinggal di kaki Gunung Selamet. Kampungku berada di kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di sini banyak sekali sawah. Kalau masuk musim penghujan begini, banyak warga memulai aktivitasnya. Ada yang menyiapkan lahan sawah, ada juga yang merawat benih padi. Semua terlihat kompak dan harmonis. Sayangnya datangnya musim penghujan kurang disambut bahagia oleh beberapa orang. Seperti misalnya Lik Belendung. Sebagai seorang penari begalan di musim penghujan begini, penonton Lik Belendung sepi. Penari begalan biasanya tampil dalam prosesi pernikahan adat Banyumas yang banyak digelar pada musim kemarau. Selain menghibur, seorang penari begalan biasanya memberikan wejangan atau pesan penting bagi mempelai pasangan pengantin. Teman, tidak hanya memiliki lahan pertanian yang subur. Kabupaten Banyumas juga punya sentra pembuatan tahu. Tepatnya berada di desa Kalisari, kecamatan Cilungu. Apa sih yang membedakan tahu teman tari dengan tahu dari daerah lain? Yuk, kita cari tahu. Selamat datang di pabrik tahu milik Lik Kusto. Hari ini Lik Kusto sudah memproses kurang lebih 50 kg kedelai untuk dimasak. Sebelum digiling, kedelai terlebih dulu dicuci dan direndam selama kurang lebih 6 jam. Hasilnya saat digiling, kedelai menjadi lebih empuk dan mudah hancur. Proses penggilingan ini akan menghasilkan bubur kedelai yang siap dimasak. Nah, kalau ini bubur kedelai yang sudah direbus selama 1 jam. Dengan api yang besar, proses perebusannya menjadi lebih cepat. Tapi harusnya berpanas-panasan ya teman. Namanya juga di dapur. Oh iya teman, dalam proses pembuatannya, tahu Kalisari hanya menggunakan bahan alami tanpa bahan pengawet. Hasil produksi tahu harus dipasarkan di hari yang sama. Itu artinya mengerjakannya pun harus dilakukan dengan cepat. Termasuk saat merebus bubur kedelai. Tungku memasak hanya bisa menampung hingga 15 kg bubur. Jadi merebusnya juga harus bergantian. Di saat bubur direbus, ada juga bubur matang yang siap disaring. Nah, sekarang waktunya menyaring. Yaitu memisahkan saripati kedelai dengan ampas tahu. Caranya ditekan dengan menggunakan papan penjepit. Dengan sistem tuas pengungkit, saripati kedelai akan terkumpul di bak penampu. Seru sih. Alat penjepitnya bisa dipakai untuk melepas lelah. Setelah diisi penuh, saripati tahu dipres lagi menggunakan kain dan batu sebagai bebannya. Proses pres yang kedua ini bertujuan untuk membuang air. Dari alat cetak berukuran 80 x 50 cm ini akan menghasilkan 84 potongan tahu kecil atau 50 potong tahu ukuran besar. Dadah! Ini dia hasilnya. Nah, rasa penasaran teman rumah tentang perbedaan tahu kalisari dengan tahu dari tempat lain akan terjauh sekarang. Tahu yang sudah dipotong tidak langsung dikonsumsi atau dipasarkan. Tapi harus proses lagi. Dengan menggunakan kain kasar, tahu dibukus satu per satu. Mau diapain lagi sih? Ini dia rahasia tahu kalisari yang bertekstur kenyal dan padat. Untuk memastikan tidak ada kandungan air di dalam tahu, tahu dipres sebanyak dua kali. Gak heran kalau kualitas tahu kalisari membuatnya banyak dicari para pembeli. Saat ini produk tahu kalisari sudah dipasarkan sampai keluar kota Purwokerto. Termasuk kebupaten lain di sekitar Banyumas seperti Kebumen, Cilacap, Banjat, Berbes, dan daerah di sekitarnya. Terima kasih telah menonton!